Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotun. Kita lanjutkan novel karya KL Nurmala yang berjudul Tuan Muda Yang Terhina, dengan pengisi suara Rastika. Dan inilah episode yang ke-24, On Fire. Selamat mendengarkan. Arjuna merasakan dadanya semakin berdebar kencang ketika langkah Natasha semakin dekat padanya. Natasha keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk kimono. Kedua alis Natasha tertaut karena merasa heran dengan sikap Arjuna. Ada apa denganmu? Tidak bisakah kau bersikap seperti orang normal? Tingkahmu semakin terlihat bodoh. Decih, Natasha. Menyadari posisi Natasha yang berjalan ke arah kursi sedang membelakanginya, cepat-cepat Arjuna memasukkan lagi botol itu ke dalam saku celana. Arjuna merasa gugup melihat gerakan tangan Natasha yang mengarah pada gelas di hadapannya. Tunggu, Natasha. Cegah Arjuna. Arjuna salah tinggal melihat seorang mata Natasha yang tajam mengarah padanya. Tangan Natasha terkepal menahan kesal. Aku ingin tahu, ada hubungan apa kau dengan Tuan Muda itu? Tanya Arjuna ragu. Bukan urusan, bu. Deliknya. Tentu saja urusanku. Arjuna menyambar gelas yang hampir dipegang Natasha dan langsung meminumnya. Baru satu togup Arjuna langsung berhenti karena Natasha mengebrak maya. Berani sekali kau bersikap seperti itu. Hardiknya. Aku haus, Natasha. Ma-maaf. Sahut Arjuna tergagap. Sorot mata Natasha yang tajam mengisyaratkan pada Arjuna agar meletakkan gelas itu. Natasha langsung menyambar gelas tersebut dengan raut wajah yang teramat kesal. Arjuna menelan salivanya seirama dengan gerakan air yang diteguk, Natasha. Arjuna merasakan dadanya berdebar kencang. Membayangkan bagaimana reaksi dari obat perangsang itu. Kau masih di sini? Tanya Natasha ketus. Aku ingin menggunakan kamar mandi, boleh? Natasha mendengus kesal lalu berujar. Terserah kau saja. Arjuna beranjak dan langsung bergegas ke kamar mandi. Ia akan menunggu di sana sampai obatnya bereaksi. Sudah 10 menit berlalu, selama itu juga Arjuna mengurung diri di kamar mandi. Arjuna berjalan mondar mandir sambil sesekali melirik pada boksernya yang mengembung. Hei, masa iya satu teguk saja bereaksi? Bagaimana dengan Natasha yang menghabiskannya? Kumam Arjuna sambil menetap nanar pada pintu. Apa sebaiknya aku keluar sekarang? Kumamnya lagi. Di sisi lain, Natasha merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. Sensasi panas dan agak gatal menjelar hampir ke seluruh bagian tubuh. Natasha tak bisa menahannya lagi. Area genital yang berdenyut membuatnya membutuhkan pelepasan. Natasha sontak menoleh pada pintu kamar mandi yang terbuka. Arjuna keluar dari dalam sana hanya dengan lilitan handuk di pinggangnya. Natasha menahan hasrat dalam dirinya melihat bagian dada Arjuna yang sangat menggoda. Sialnya Arjuna bersikap tak acu dan berlalu menuju lemari pakaiannya. Ini gila. Ada apa denganku? Kumam Natasha sembari meraba setiap bagian tubuhnya. Apa Natasha sedang merasakan reaksi obat itu? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Batin Arjuna bingung. Arjuna tersentak merasakan ada yang meraba punggungnya. Tak hanya di bagian punggung, sentuhan lembut itu menjalar hingga ke area dada Arjuna. Arjuna menatap jemari Natasha yang bergeril yaitu dengan gejola hati yang ditahannya setengah mati. Arjuna ingin berbalik dan menatap wajah Natasha. Namun ia merasa ragu. Mengingat ini hanya reaksi obat semata. Tasya, apa yang kau inginkan? Tanya Arjuna dengan suara berat. Puaskan aku Arjuna. Kumohon. Ini terasa menyiksa. Natasha memeluk Arjuna yang membelakanginya. Arjuna terkesiap merasakan ada sesuatu yang kenyal menekan punggungnya. Apa Natasha melepaskan aduknya? Batin Arjuna yang merasa dadanya semakin merdebar. Arjuna melonggarkan tautan tangan Natasha agar memberinya celah untuk membalikkan tubuh. Arjuna spontan menelan salifah. Melihat bagian dada Natasha yang terbuka. Sialnya tidak hanya area itu yang terbuka. Tapi juga area lain yang lebih menggoda iman Arjuna. Tasya, kau yakin ingin melakukannya? Tanya Arjuna ketika Natasha mengalungkan tangan di tengkuknya sambil menatap sayu padanya. Kau tidak mau? Natasha balik bertanya. Arjuna tak sempat berkilah. Mulutnya sudah dibungkam oleh mulut Natasha. Meski awalnya ragu, Arjuna tidak bisa menyanyiakannya begitu saja. Ini sudah terlanjur basah. Arjuna menyadari Natasha harus mendapatkan pelepasannya. Arjuna melingkarkan tangannya di pinggang Natasha. Berusaha membalas Natasha yang menekan tengkuknya agar ciuman mereka semakin dalam. Tak ingin istrinya merasa pegal karena harus berjinjit, Arjuna pun mengangkat bokong Natasha. Kedua kaki Natasha melilit kuat pada pinggang Arjuna. Natasha menyempatkan melepas kimono yang ikatan talinya telah dibuka. Arjuna menyusuri layar jenjang Natasha. Keduanya saling menetap sesaat dan kembali menautkan bibir untuk menyalurkan hasrat. Arjuna benar-benar kalah. Ia pasrah jika setelah ini Natasha akan membunuhnya. Arjuna mengarahkan langkahnya menuju tempat tidur dengan bibir yang masih tertaut. Sebelah kakinya menekuk di kasur untuk kemudian membaringkan Natasha. Kelihat Natasha yang dibarengi senyuman akal membuat Arjuna benar-benar kehilangan akal. Tanpa ragu Arjuna memulai peraduan mereka yang seharusnya sudah terjadi beberapa minggu yang lalu. Malam pertama yang tertunda nyatanya tak membuat Arjuna merasa kecewa. Dirinya justru bangga karena jadi yang pertama bagi Natasha. Pergumulan terus berlanjut. Arjuna menahan diri untuk tak meninggalkan jejak di tubuh Natasha. Meski tubuh istrinya itu sangat menggoda. Arjuna memilih menikmatinya dengan menetapnya. Sekuat inikah efek obat itu? Arjuna sampai kewalahan karena Natasha terus meminta walaupun dirinya sudah sangat lelah. Aku lelah Arjuna, tapi aku masih menginginkannya. Desah Natasha Maafkan aku, Natasha. Aku tidak tahu akan seperti ini. Matin Arjuna merutuki diri. Arjuna, sentuh aku. Please. Tentu sayang, apapun itu. Sahut Arjuna lembut sambil menyebak rambut Natasha. Wajah cantik itu begitu pasrah. Membuat Arjuna jadi merasa bersalah. Maafkan aku sayang. Hakumlah aku semau. Asalkan kau tetap bersamaku. Gumam Arjuna sambil terus melancarkan aksinya sampai Natasha benar-benar menyerah. Di tempat lain, bentuman musik yang menggema memanjakan setiap pengunjung yang menikmati malam sambil menikmati minuman. Di salah satu meja, Melanie sedang bersama dua orang temannya. Putri Jaya Diningrat itu terlihat sangat mabuk dan bercelote tak karuan sesuka hatinya. Melanie sangat frustasi setelah apa yang ia lakukan di depan media. Ayahnya masih saja mengambil semua fasilitas yang selama ini dinikmatinya. Selain itu, Melanie juga mendapat hujatan di mana-mana. Niatnya yang ingin mempermalukan si Tuan Muda justru berbalik pada dirinya. Melan, apakah kau pernah bertemu Tuan Muda itu? Tanya pria di sampingnya. Persetan dengan dia. Dengar Joe, aku tidak mau lagi berurusan dengan dia. Tidak atas permintaanmu ataupun Kania. Ujarnya sambil mengarahkan telunjuknya pada dua orang yang sedang bersamanya. Joshua mendengus kesal, sedangkan Kania memutar bola mata malas. Awalnya mereka sengaja memanfaatkan kekesalan Melanie yang pernah diusir dari kantor Al-Fatih Group untuk menyudutkan Tuan Muda. Tapi sepertinya itu tidak mudah. Tuan Muda itu seakan tidak terjamah. Dan hal itu semakin membuat mereka susah. Cicitan burung di pagi hari mengusik tidur Natasha yang sangat lelah. Natasha memijit pelipisnya untuk sekedar menghilangkan rasa pening di kepala. Aneh apa denganku? Ini jam berapa? Gumbam Natasha sambil menoleh pada jam dinding di kamarnya. Oh my God! Jam sembilan! Aku ada meeting sebentar lagi! Pekiknya. Natasha pun langsung beranjak dari tempat tidurnya. Namun kemudian terdengar pekikan pelan. Aw! Aduh! Sakit sekali! Rintihnya. Natasha merabap pangkalpanya. Ia merasa heran karena selain sakit, tubuhnya juga terasa lulai. Apa aku sakit? Oh tidak, aku mohon jangan sakit. Gumbamnya lagi. Natasha celingukan karena merasa ada yang kurang. Tak lama terdengar seruannya yang menggema di dalam kamar. Arjuna! Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih telah menonton!